Rasru wa awalu waktiha az-ziyadatu ala zilil mitliq Kemudian yang kedua itu adalah sholat asar Jadi kita masih membahas masalah sholat yang lima waktu masuk waktu-waktunya Pertama sholat zuhur, waktunya sudah dibahas Kemudian yang kedua ya sholat asar Nah awal waktunya az-ziyadatu ala zilil mitliq Tambahan atas bayangan seumpamanya Jadi kalau bayangannya satu meter Nanti ya kalau udah ada tambahan aja dah Ya dari bayangan yang satu meter tadi Berarti udah masuk waktu asar Wa akhiruhu pil ikhtiari Bermula akhirnya menurut waktu ikhtiar Ila zilil mislaini Sampai bayangan dua sepertinya Ini ada waktu ikhtiar Jadi kalau bayangannya satu meter Berarti itu bayangan Kalau tongkat yang kita pegang ada satu meter Berarti bayangannya berapa? Dua meter Itu namanya zilil mislain Itu masih ada waktu asar Dan itu masuk ikhtiar Nah yang selanjutnya Waktu jawaz Waktu jawaz artinya dia masih boleh sholat asar Walaupun nanti udah bisa masuk tahrim Ya itu jawaz Ila guru bisyamsi Sampai terbenamnya matahari Jadi kalau udah terbenam matahari Udah mau maghrib Ya itu dia Ya seandainya sholat asar Masih jawaz Masih boleh Tapi nanti Kaitannya Kalau dia Ya kemudian sholat Kemudian terdengar suara azan maghrib Sholat asarnya tetap sah Namun udah masuk tahrim Ya jadi udah kodok Maksudnya Nah ini yang dimaksud Ya waktu jawaz Jadi ada waktu yang pertama Namanya waktu yang paling abdol Sebab sesuai dengan hadis nabi itu Ayyul a'mali abdolu Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Lalu Rasul jawab As sholatu ala awali wakti Sholat di awal waktu Makanya bapak saudara Kita nih kalau bisa usahain lah Ya setiap hari Waktu-waktu itu kita kerjakan Dengan sebaik-baiknya Kita jaga sholat kita Bagaimana caranya menjaga sholat Yaitu selalu di awal waktu Orang yang nanti di alam kuburnya Bahkan di akhiratnya bercahaya Bahkan cahayanya seperti matahari Masya Allah Itu di beberapa kitab saya baca Ternyata apa Dampak amalan yang dilakukan Pengaruh amalan yang dilakukan Itu katanya Kalau terdengar suara azan Dia udah selesai beruduk Jadi setiap waktu tuh Terdengar suara azan Allahu akbar Allahu akbar Dia udah beruduk Udah siap Itu kalau begitu tuh Orang yang paling mulia Yang termasuk Menjaga waktu sholat Nanti dia akan bercahaya Sehingga cahayanya diumpahkan Seperti cahaya matahari Masya Allah Ya bukan hanya lokal sinarnya Dunia Itu orang yang Bener-bener menjaga sholat Nah makanya kita usahain Ayo kita belajar Bagaimana Supaya kita sholat di awal waktu Jadi setiap terdengar suara azan Kita udah punya airuduk Kan hebat itu Bapak Sudara Ya jarang tuh Yang bisa begitu Ya kadang-kadang kita Dengar suara azan Ya bukan kita punya uduk Kadang-kadang kita Ya udah azan aja Nah seringkali begitu Nah kita usahain Supaya ketika terdengar suara azan Kita udah punya airuduk Nanti ada lagi Yang selanjutnya Ya dia Pas denger suara azan Baru siap-siap mau beruduk Itu masih Masih kelompok yang bawahannya Nah ada lagi nanti Ya Ada Ya dia memang Udah selesai azan Baru ambil airuduk Nah itu macam-macamnya Seperti itu Jadi ada yang sebelum azan Uduk Ada yang sedang azan Dia baru beruduk Ada yang setelesai azan Baru beruduk Itu masuk semuanya Awal waktu Ya Jadi masuk semuanya Di awal Di awal waktu Itu adalah waktu yang paling istimewa Waktu fadilah Namanya Waktu yang istimewa Siapa yang bisa Melakukan itu Insya Allah Orang itu akan diistimewakan Oleh Allah nanti di hari kiamat Nah itu Jadi kalau waktu asar itu begitu Ya Jadi pas udah ada tambahan Ya Bayangan Seumpamanya Nah kalau akhirnya dalam ikhtiar Itu kalau bayangannya udah Ya Dua kali Nah kalau jawaz Itu sampai terbenam Matahari Iza soro zilukul disayin mislahu Apabila Adalah bayangan Segala sesuatu Sepertinya Bahwa akhir waktu zuhri Maka itu akhir waktu zuhur Kalau bayangan Ya udah sama Ya kalau tongkat Satu meter Bayangan adalah satu meter Udah akhir tuh Udah akhir waktu zuhur Nah kalau ntar lebih aja deh Lebih Nah itu masuk waktu Asar Itu dulu begitu Jadi waktu emang pakai Ya waktu matahari Syamsiyah Ya itu Kalau sekarang udah enak kita Di musholan Di masjid Setiap waktu tinggal bunyi Udah ada bunyinya Ah ini waktu asar Ya kalau dulu Awal-awal Seperti itu Dan Semua yang buat Buat waktu ini Ya sama Awalnya dari situ juga Dari pengambilan Matahari Nah seperti itu Jadi sekarang udah canggih Ya sekarang udah canggih Udah ada jam Waktu-waktu sholat Sudah Ya begitu istimewa Namun tetap Saya selalu ngingetin Yang namanya alat Buatan manusia Harus dikoreksi terus Gitu Misalnya yang ada di Musholan Nur Ilyasa nih Nah itu juga harus dikoreksi terus Jangan sampai Ya ini udah error Kita masih Ya tetep aja Ya Pedomannya ini Padahal nih alat udah error Misalnya Bisa berubah Mungkin kelebihan Atau keterlambatan Kan bisa Namanya alat Nah begitu Jadi perlu dikoreksi terus Nah muazzin Itu ada orang yang harus Dobit Ya artinya Orang yang harus dipercaya Dia harus Bener-bener amanah Sehingga Kalau Dia azan Itu bener-bener udah waktu Nih Pak Haji Saya pulau Ya harus Bener-bener tuh Ya Diperhatiin Sebab nanti Kalau muazzin Azan Ternyata Belum waktu Itu dosa Imam Jalaluddin As-Siyuti Saya baca dalam kitabnya Itu salah satu dosa besar Adalah muazzin Yang Ya azan Ya gak pernah tepat waktu Misalnya Waktu zuhur Jam 11 Lewat 50 Eh Jam 11 Lewat Ya 48 Udah azan Berarti gak tepat waktu dia Gak amanah Nah itu kata Imam Jalaluddin As-Siyuti Termasuk dosa besar Jadi jangan Hati-hati ya muazzin Muazzin ini termasuk Orang yang amanah Ya Itu pahlanya gede Makanya nanti Ada perbedaan pendapat Siapa Sebenarnya yang paling besar Pahlanya Apakah muazzin Apa imam Begitu Itu nanti Ada yang bilang Muazzin Pahlanya lebih besar Kebanding daripada imam Ada lagi yang bilang Imam Lebih besar Lebih besar Pahlanya Kebanding daripada Muazzin Ada alasannya Masing-masing Yang jelas Dua orang ini Istimewa Muazzin Istimewa Imam juga Istimewa Nah seperti itu Sehingga dia Memang punya Kelebihan Keistimewaan Jadi ada yang bilang Muazzin Lebih besar Pahlanya Kebanding daripada Daripada imam Sebab dia Manggil Yang menunjukkan Waktu Dengan panggilan dia Orang pada datang Nah seperti itu Hayya alas sholah Hayya alas sholah Hayya alal falah Dan seterusnya Nah makanya Jadilah Sebagai muazzin Yang amanah Apalagi waktu maghrib Kadang-kadang Ada orang puasa Yang dengar suara azan Allahu akbar Allahu akbar Ya Langsung minum gak dia Langsung minum Batalin Langsung makan Batalin Karena memang Yang lagi ditunggu Suara azan Azan maghrib Nah kalau seandainya Muazzinnya Tidak amanah Kurang satu menit Kurang dua menit Dia udah batalin aja Nah itu Yang nanggung dosanya Siapa Muazzin Ya Nah jadi Tolong lah Muazzin itu Harus yang amanah Benar-benar Dobit Yang tahu waktu Nah kalau udah terlambat Jangan pakai speaker juga Jangan Ya Kalau kita udah terlambat Nih udah terlambat 5 menit 10 menit 15 menit Lebih bagus Suara-suara Dalam aja Turut-turut kita Ya Jadi yang Namanya azan tuh Supaya Menginformasikan Awal waktu Itulah Yang harus Kita dengarkan Supaya orang lain Pada dengar semuanya Tapi kalau udah terlambat Nggak usah Kita misalnya Sholat Isya Ngajinya maghrib Kebetulan Agak lambat Ya Ngaji Ya misalnya Isya sampai Lewat 10 menit Sampai lewat 5 menit Sampai lewat 15 menit Ya Kemudian dia mau berjamaah Udah Nggak usah pakai Pengarah suara Atas Kalau mau pakai Pengarah suara Bawah aja Begitu Ya Karena memang Udah nggak tepat Waktu Jadi azan yang dimaksud Yang dengan suara Di atas tadi Itu untuk Memberikan informasi Tandanya waktu Kalau di baru azan Nah Dinari baru azan Nah begitu Ya Dari tadi kemana aja Jadi Azan lah Turut-turut aja Suara-suara dalam Tuh Begitu ya Bapak saudara Nah ini yang dimaksud Ya Awal Daripada Solat asar Seperti itu Jadi kalau Bayangan Udah sama Seperti Ya Bendaknya Maka itu Berarti udah Akhir waktu Zuhur Wa awal Waktil asri Bermula Awal Waktu asar Lil khabari Karena ada hadis Lakin Akan tetapi La buddha Min ziyadati Zilin Ya Mesti Ada tambahan Bayangan Sekalipun Sedikit Yang penting Bayangan Udah ada tambahan Ngelewatin Sedikit Sebab Kalau baru Ngepas Sama Itu baru Akhir Waktu Zuhur Nah Kalau udah Kerewat Walaupun Sedikit Berapa Sentipun Nah Itu udah Masuk Waktu Asar Namanya Dian Dian Karena Keluarnya Waktu Zuhur Hampir Tidak Itu Kecuali Dengan Ada tambahannya Itu Maka Apabila Udah Jadi Bayangan Segala Sesuatu Dua Kali Samanya Maka Keluarlah Waktu Ikhtiar Dan Dinamakan Itu Waktu Ikhtiar Karena Yang dipilih Yaitu Dia yang Rajih Yang Dimenangkan Dan Dikatakan Karena Jibril Ihtiar Atau Ikhtar Memilihnya Siapa Melikat Jibril A.S Eh Huk Akan Waktu Tersebut Karena Memang Jibril Memilih Waktu Tersebut Makanya Itu Disebut Waktu Ikhtiar Wakalluhu Bermula Perkataannya Musannid Wapil Jawazi Atau Waljawazu Ila Gurubi Samsih Hujatuhu Bermula Waktu Jawaz Ya Itu Sampai Terbenam Matahari Mana Hujjahnya Dalilnya Kalluhu Alayhi Solatu Wassalam Yaitu Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Wais Waktul Asri Bermula Waktu Asar Selama Belum Terbenam Matahari Jadi Jadi Kalau Sudah Mau Akhir Terbenam Matahari Itu Masih Waktu Asar Tapi Itu Waktu Namanya Waktu Jawaz Masih Boleh Orang Solat Tapi Sudah Di Akhir Waktu Banget Sebab Kata Nabi Waktu Asar Selama Belum Terbenam Matahari Nah Kalau Sudah Terbenam Masuk Waktu Maghrib Jadi Selama Belum Terbenam Nah Itu Masih Waktu Asar Nah Itulah Yang Disebut Waktu Jawaz Artinya Kalau Ada Orang Belum Solat Asar Masih Boleh Solat Asar Silahkan Wa Isnaduhu Bermula Sanannya Itu Hadis Fi Muslimin Pada Imam Muslim Jadi Waktul Asri Malam Tagur Bishamsu Ini Sanannya Dari Imam Muslim Wa Alam Ketahu La Anna Lil Asri Arba Ta Aw Katin Bahwa Solat Asar Itu Memiliki Empat Waktu Memiliki Empat Waktu Waktu Yang Pertama Itu Waktu Yang Paling Istimewa Kalau Bisa Kita Di Awal Waktu Itu Waktu Yang Istimewa Walaupun Asar Memiliki Empat Waktu Jadi Di Waktu Yang Mana Saja Dari Empat Ini Boleh Kita Solat Cuman Nanti Ganjaran Pahanya Beda Ganjaran Pahanya Berbeda Sekali Yang Pertama Waktu Fadilatir Namanya Waktu Fadilah Wah Saksih Waktu Fadilah Itu Sampai Menjadi Bayangan Itu Seperti Ya Bendatnya Nah Itu Namanya Waktu Fadilah Dari Mulain Awal Dari Mulain Awal Itu Waktu Fadilah Wah Waktu Jawaz Bila Karohatin Ada Lagi Waktu Jawaz Tanpa Makruh Jawaz Bila Karoha Namanya Wah Min Masyir Zili Mis Lai Hilal Is Firo Yaitu Sampai Bayangan Menjadi Dua Kalinya Sampai Menguning Jadi Sampai Udah Agak Menguning Menguning Itu Masih Waktu Jawaz Kemudian Bila Karoha Nah Ada Lagi Nanti Waktu Karohatin Ada Waktu Karoha Jawaz Tapi Udah Makruh Dimakruhkan Mentahirkannya Wah Minal Ispirori Mulainya Kapan Ketika Cuaca Udah Mulain Menguning Berarti Matahari Udah Terbenam Udah Ada Kuning Kuning Sampai Sedikit Lagi Terbenam Dari Mulain Menguning Bapak Sudara Sampai Sedikit Lagi Terbenam Itu Namanya Waktu Jawaz Tapi Karoha Kita Kalau Sholat Udah Makruh Udah Kuning Matahari Tinggal Lagi Terbenam Masih Ada Waktu Asar Jawaz Tapi Karoha Udah Makruh Jangan Dibiasain Nanti Masuk Dalam Kategori Wailul Musallim Alladhinahum Ansolatihim Sahun Itu Alladhinah Ansolatihim Sahun Ulama-ulama Tafsir Menjelaskan Alladhinah Yuakhiruna Waktas Solati Artinya Begitu Jadi Orang Yang Dikategorikan Wail Celaka Solatnya Ya itu Orang Yang Biasa Mentakhirkan Waktu Solat Contohnya Ini Solat Asar Solat Asar Udah Sampai Menguning Udah Tinggal Sebentar Lagi Waktu Terbenam Nah Kalau Terbenam Maghrib Nah Solatnya Pada Saat-saat Begitu Nah Itu Termasuk Wail Jangan Dibiasakan Itu Termasuk Wailul Lil Musollin Kok Solat Wail Celaka Karena Ada Sifatnya Alladzina Hum An Solat Ihm Sahun Makanya Kita Bacanya Jangan Berhenti Wailul Lil Musollin Jangan Berhenti Jangan Semoga Kalau Kita Berhenti Ya Orang Solat Celaka Begitu Terusin Wailul Lil Musollin Alladzina Hum An Solat Ihm Sahun Itu Biar Mereka Mereka Paham Orang Yang Solat Suka Menunda Waktu Sampai Akhir Nah Itu Yang Masuk Wail Gitu Jadi Kalau Kita Berhenti Wailul Lil Musollin Itu Ceraka Orang Yang Solat Masa Orang Solat Ceraka Begitu Nanti Ada yang Protes Nah Makanya Dilanjutin Wailul Lil Musollin Alladzina Hum An Solat Ihm Sahun Begitu Bapak Sudara Yang Taga Husuk Ya Itu Nanti Nggak Masuk Nanti Ada Lagi Lain Lagi Ya Itu Kalau Kita Belajar Tasawuf Namanya Walaupun Di awal Waktu Kalau Dia Nggak Husuk Nggak Hadir Nah Itu Nanti Ya Ada Hadis Yang Memang Menerangkan Orang Yang Nggak Husuk Itu Kagak Dapat Ganjaran Pahala Nah Seperti Itu Makanya Kita Disuruh Solat Biar Hadir Hati Kita Kata Mualim Bunyamin Waktu Saya Lagi Ngaji Sama Beliau Jangan Kita Rukuk Tapi Hati Kita Ada Di Pasar Tuh Jangan Kita Sujud Tapi Hati Kita Ada Di Mana Mana Nah Itu Namanya Orang Yang Sah Sahin Ya Orang Yang Lalai Nah Begitu Itu Orang Yang Solat Lalai Begitu Walaupun Di Awal Waktu Sama Begitu Nah Itu Jangan Itu Dalam Ilmu Tasawuf Nanti Hadiral Kalbi Hendaknya Jadi Ketika Kita Solat Hati Kita Harus Hadir Itu Yang Dimaksud Dengan Husyuk Dan Memang Tingkat Kehusyuan Ini Agak Repot Susah Makanya Dikitab Piki Nggak Dibahas Ya Tapi Dibahasnya Dikitab Solat Nggak Ada Husyuk Ya Sebab Kalau Disyaratkan Rukun Solat Husyuk Wah Repot Kita Kagak Mampu Karena Tingkatan Kehusyuan Kita Beda Beda Semuanya Nah Seperti Itu Tapi Kita Berusaha Berusaha Semaksimal Mungkin Nah Tapi Tadi Yang dimaksud Wairul Lil Musyollid Nah Itu Yang Memang Nyata Kelihatan Ya Bisa Ada Ukurannya Diukur Kalau Husyukan Kagak Bisa Diukur Siapa Yang Bisa Ngukur Ente Husyuk Solat Tadi Nggak Bisa Ente Kagak Husyuk Sebab Masalah Hati Gitu Ya Bapak Sedara Makanya Ilmu Fiki Tidak Membahas Kalau Ilmu Fiki Bahas Yang Konkrit Kalau Yang Abstrak Nggak Dibahas Nah Seperti Dalam Kalangan Tasawuf Itu Dibahas Imam Al-Ghuzali Misalnya Banyak Kitab-kitabnya Yang Menjelaskan Orang Sehingga Diharapkan Kita Harus Husyuk Husyuk Tapi Kelebihan Orang Yang Solat Berjamaah Nah Ini Borongan Gitu Jadi Kalau Yang Nanya Solat Berjamaah Untungnya Begitu Karena Yang Diterima Borongan Ada Yang Kurang Bagus Ada Yang Enggak Udah Diterima Semuanya Tapi Kalau Kita Solat Sendiri Itu Bener-bener Dipilih Satu-satu Jadi Makanya Manfaat Solat Berjama Al-Jamaah Barokah Jadi Jamaah Itu Memunculkan Keberkahan Karena Orang Solat Jamaah Kan Macem-macem Ada Tingkatnya Husyuk Tinggi Ada Yang Memang Enggak Tapi Dengan Sebab Berjamaah Mudah-mudahan Diikut Dengan Yang Bagus Semuanya Seperti Itu Nah Ini Terkait Dengan Ada Yang Husyuk Ada Yang Tidak Husyuk Ada Yang Lalai Solatnya Ada Yang Tidak Lalai Kalau Yang Lalai Itu Yang Tidak Husyuk Yang Dimaksud Sampai Badannya Solat Cuma Hatinya Dimana-mana Nah Itu Orang Sudah Lalai Jangan Sampai Kita Begitu Badan Kita Lagi Solat Tapi Ternyata Hati Kita Pikirannya Dimana-mana Itu Yang Ketika Kita Rukuk Jasad Kita Rukuk Hati Kita Di Pasar Saat Jasad Kita Sujud Hati Kita Ada Dimana-mana Nah Itu Yang Termasuk Yang Lalai Yang Lalai Itu Jangan Jangan Masuk Disitu Jadi Jadi Waktu Karohah Nah Itu Begitu Jadi Ketika Sudah Menguning Sampai Sebentar Lagi Terbenam Matahari Di Baru Solat Nah Itu Jangan Nah Itu Namanya Waktunya Sudah Karohah Kemudian Makru Nah Terakhir Waktu Tahrim Waktu Tahrim Waktu Haram Wah Wah Ta'fir Solati Yaitu Mentahirkan Solat Ila Waktin Sampai Kepada Waktu Layasauha Yang Tidak Cukup Dia Melakukan Solat Sepenuhnya Solat Asal Empat Rokaat Baru Satu Rokaat Terdengar Suara Azan Maghrib Itu Berarti Dia Udah Waktu Tahrim Waktu Tahrim Walaupun Tetap Adaan Karena Udah Satu Rokaat Soli Fardal Asri Arba Arokat Atin Mustaqbil Al-Qiblati Ada Al-Ilai Ta'ala Solat Ya Udah Baca Doa Ibtita Udah Baca Fatihah Udah Ruku Udah Sujud Udah Bangun Rokaat Kedua Ternyata Rokaat Kedua Terdengar Suara Azan Maghrib Nah Itu Waktu Tahrim Walaupun Dia Melakukannya Udah Maghrib Tapi Tetap Adaan Karena Rokaat Pertamanya Saat Itu Masih Waktu Asal Tapi Kalau Baru Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Maghrib Itu udah Kodoan Walaupun Tadi Niatnya Adaan Tuh Ada Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Terdengar Suara Azan Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Maghrib Berarti Itu Sholat Terus Jadi Sah Cuma Waktu Tahrim Dan Sholatnya Bukan Adaan Tetapi Kodoan Kan Tadi Saya Niatnya Adaan Iya Walaupun Niatnya Adaan Jadinya Kodoan Nah Seperti itu Artinya Jangan Dibatalin Lanjut Aja Allahu Akbar Bismillahirrahim Alhamdulillah Dengar Keempat Maghrib Adaan Tetap Tapi Itu Tetap Waktu Tahrim Namanya Waktu Yang Diharamkan Kala Berkata Musannib Wal Maghrib Waktuh Wahidun Bermula Sholat Maghrib Waktunya Cuma Satu Wahwa Guru Shamsi Terbenam Matahari Nah Ini Waktu Maghrib Waktu Maghrib Paling Picik Waktunya Cuma Satu Kapan Terbenam Matahari Udah Pas banget Terbenam Matahari Itulah Waktu Maghrib Dalilu Zalika Bermula Dalilnya Itu Hadis Jibril Alayhi Salam Yaitu Dalilnya Berupa Hadis Malaikat Jibril Alayhi Salam Yang Mengajarkan Kepada Rasulullah Liannahu Aman Nabi Ya Karena Malaikat Jibril Itu Pernah Menjadi Imam Mengimami Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pada Waktin Wahidin Pada Satu Waktu Pada Dua Hari Hari Pertama Yaitu Waktunya Hari Kedua Itu Juga Makanya Disini Dalilnya Bahwa Waktu Maghrib Cuma Sabtu Kalau Yang Lain Lain Hari Pertama Di Awal Hari Kedua Di Akhir Waktu Maghrib Itu Enggak Malaikat Jibril Hari Pertama Saat Itu Hari Kedua Sama Saatnya Itu Juga Dalil Yang Menyatakan Bahwa Shorat Maghrib Itu Waktunya Cuma Sabtu Makanya Kita Kalau Kalau Yang Memang Di Awal Kobliya Silahkan Jangan Nunggu Kobliya 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 Kelamaan Abis Waktunya Jadi Jangan Kita Pun Yang Datang Terlambat Jangan Berusaha Shorat Kobliya Udah Komat Nanti Kita Badiyah Ini Kadang-kadang Datang Terlambat Kobliya Ini Waktu Maghrib Picit Bapak Sudara Tolong Dipahami Tolong Dipahami Jadi Waktu Maghrib Itu Hanya Sabtu Nanti Kalau Jadid Itu Cepet Banget Kalau Jadi Nanti Kita Akan Bahas Jadi Kita Kenal Jadi Waktu Maghrib Sangat Cepet Sekali Karena Sabtu Waktunya Muazzin Muazzin Ya lanjutin, dia sholat Lanjutin aja, selesai Iya, kan tadi saya bilang Sebab kalau nunggu lagi, nunggu lagi, nunggu lagi Ntar akhirnya jadi lama Makanya yang datang terlambat Biar punya kebijaksanaan Dia paham Pahamnya bagaimana Wah, gue datang terlambat, gak usah sholat Kok beli ya Itu begitu Jangan, sholat jangan dibatalin Membatalkan Membatalkan waktu lagi sholat Haram Sholat, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Kita baca patah, ada yang komat Allahu Akbar, Allahu Akbar Oh, gue batalin aja Maksud begitu, jangan Gak boleh, haram Ya, ente mah sholat, sholat aja terusin Ya Yang komat, ya komat Nah, kemudian ente Nanti selesai Ya, sholatnya Ya baru ngajutin Gak begitu Gak boleh Membatalkan sholat Ya, gak boleh Lagi sholat dibatalin Gak boleh Ya, gak begitu Ya, gak begitu juga Kan nanti Al-waktu muasa Gak apa-apa Ketinggalan satu rukaat Ya kan Ya, begitu Jadi jangan Ngade-ngade ya Bapak saudara Gitu Jangan dalilnya Dalil enak aja Ya, yang wajib harus didahulukan Ya, gak bisa begitu Dia lagi sholat Ya, lagi sholat Gak boleh dibatalkan Harus selesaikan dulu Nah, gitu Jadi, dia lagi sholat Selesaikan dulu Ya Sampai selesai Cuma dipersingkat aja Ya, dipersingkat Maghrib Ya, sholat sunahnya Ya, fatihah saja dah Nah, ntar rukunya Yang penting tumak nina Nah, itidah nih Yang penting ada tumak nina Gak usah baca doa-doa Yang penting dia selesaikan Ya, karena memang udah Kondisinya komat Sekali lagi Jangan dibatalkan Tolong ya Ya, jangan dibatalkan Jadi, kalau dibatalkan begitu aja Kayak anak-anak berarti Ya, kan kita lagi menghadap kepada Allah Lagi sholat Ya, jangan dibatalkan Jadi, yang tadi saya bilang Saling memahami Seandainya Ya, memang udah waktunya komat Ada orang komat Begitu Ya, kita yang sholat Juga gak usah marah Oh, mungkin saya tadi Agak lambat Agak lambat sholatnya Sehingga memang udah waktunya Komat Udah gak jadi masalah Ya Nah, kalau dia marah Kita jangan ikut marah lagi Nah, kalau ente marah Lagi repot Mohon maaf Gitu Selesai masalah Gitu Nah, itu Makanya ngaji Jadi, paham Jadi, orang kalau paham Enak Gitu Paham Sebab sholat maghrib Itu memang Ya, benar-benar waktunya Picik Gitu Ya, gitu ya Bapak Sidara Nah, jadi kalau seandainya Kita udah agak lambat Gak usah sholat kobliya Ternyata di sholat juga Kemudian ada yang komat Nah, itu Tolong Yang sholat Nanti Jangan memarahi yang Ya, komat Begitu Tapi Pahami aja Ya udah, gak apa-apa Emang saya yang salah Nah, seperti itu Tapi Kalau yang Yang komat Mau nunggu juga Dia gak ada masalah Ah, tunggu sebentar Cuma yang lain Ntar yang dateng Jangan Jangan Apa Sholat lagi Dihawatirkan begitu Nunggu yang ini Ya Gak tinggal satu rokaat Ada lagi yang dateng Satu Di sholat lagi Ya, gak jerapi-rapi Itu yang dimaksud Gitu Takutnya abis Ntar waktunya Makanya ada yang bilang Gak usah kobliya Kalau kita Jalan tengah Kobliya tetap Yang penting awal Tapi kalau udah di akhir Jangan Kan ada yang kagak mau kobliya Magrim Gitu Langsung aja Ada yang gak pake kobliya Karena dia Takutnya Nah, seperti itu Terlambat Nah, kalau kita Ada jalan tengah Tetap kobliya Karena kobliya Magrim memang Bukan mu'akad Begitu Yang mu'akad Nanti badiyahnya Yang badiyah yang mu'akad Jadi dalil Hadis Jibril Alayhi salam Bi'anahu Aman nabi Sallallahu salam Pi waktin wahidin Pi yaumaini Itu dalilnya Jadi malaikat Jibril Pernah memimpin Jadi imam Makmumnya Nabi Muhammad Di Waktu pertama Hari pertama Terus segitu Nah, kemudian Hari keduanya Segitu juga waktunya Jadi gak ada bedanya Itulah waktu maghrib Hari pertama Hari kedua Waktu awal dan waktu akhir Itu-itu juga Wa matayah ruju waktul maghrib Nah, ini ada Ada ikhtilaf Coba kita lihat Kapan akhir Waktu maghrib Kapan keluarnya Waktu maghrib Fihi kaulani Di sini ada dua pendapat Ya Pak ya Ada dua pendapat Pendapat yang pertama Al-Jadidul Azhar Kaul Jadid Al-Azhar Ya, ini Kaul Jadid Imam Shafi'i Jadi nanti ada Kaul Qadim Ada kaul Jadid Nah, jadi Kalau yang pertama adalah Al-Jadidul Azhar Kaul Jadidnya Yang paling jelas Anahu Ya bahwasanya Waktu maghrib Ya rujuh habis Itu Bimikdari Toharatin Dengan ukuran Dia bersuci Berarti ambil Erudu Tuh, dia udu Wasatri auratin Dinutup aurat Dinutup aurat Wa azanin Dia azan Jadi Bersuci Nutup aurat Azan Wa ikomatin Dan komat Wahom si rokaatin Sholat Sholat 5 rokaat Maghribnya 3 Kemudian Sholat sunahnya 2 Kan berarti 5 Habis Itu begitu Tukaul Jadid Coba Kita baca lagi Pertama Dia Berudu Habis berudu Nutup Aurat Kemudian Azan Habis azan Komat Habis komat Sholat 5 Rokaat Habis Singkat gak? Singkat Itu Kaul Jadid Makanya kita rata-rata Makanya Kaul apa? Kaul Kodim Kalau Kaul Jadid Buru-buru banget Kita Buru-buru banget Kalau kita kan masih ada Santainya Azan Dari azan Ke Komat Itu ada Berapa menit Disini 10 ya Pak Jisai Pullah 5 Dari azan Ke komat 5 menit Ada tenggang Waktu itu Yang mau Kobliah Silahkan Makanya sekarang Kalau Tahu Kan nanti Bakalan dilihat Ntar komat Berapa menit lagi Kan dia bisa lihat Nah begitu Kalau masih ada 2 menit Masih ada 3 menit Silahkan Kalau ada tinggal 1 menit Setengah menit Ya Waktunya bunyi komat Jangan sholat Itu lebih gampang Lagi sekarang Lebih aman Tuh Jadi Azan Kekomat 5 menit Nah Udah Itu nanti Ya Habis udah waktunya Itu Kaul Jadid Imam Shafi'i Makanya kita Nggak pakai Kaul ini kali ini Rata-rata Kita pakai Kaul Kodim Tapi walaupun Kaul Kodim Kita nggak terlalu malem Khawatir juga Gitu Jadi Kaul Jadi kita perhatiin Tapi nggak sampai Ya Akhir banget Gitu Jadi Nggak terlalu malem Tetap Di awal Di awal Nah seperti itu Jadi ini kalau ukuran Kaul Jadid Begitu ya Bapak Saudara Seukuran Bersuci Nutup Awrat Azam Iqomah 5 Rokaat Sholat 5 Rokaat Sholat Masuk Maghrib Plus Sunnahnya Nawal Iqtibaru Dan yang Diiktibar Pizalika Padi yang demikian itu Bilwaskil Muantadili Tentunya Dengan Pertengahan Yang Normal Nah Hudunya Hudu yang Normal Bersucinya Bersuci yang Normal Bagaimana Jangan yang model Hudunya cepat-cepat Tapi yang normal Nggak terlalu lama Nggak terlalu Nggak terlalu cepat Nutup Awratnya juga Sama Kemudian Azannya juga Azan yang Normal Kan ada orang Azan Kayak buru-buru Banget gitu Kayak dikerja-kejar Nggak Ini azannya normal Ya Allahuakbar Allahuakbar Ya Santai dia Kan Azan itu Emang begitu Agak santai Jangan buru-buru Jangan Allahuakbar 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 Itu komat namanya Jadi azannya Sesuai dengan Aturan Yang Pertengahan Nggak terlalu lama Nggak terlalu lambat Nggak terlalu cepat Jangan sholat Jangan sholat yang ukuran yang cepat Jangan juga yang terlalu lambat Jadi Mu'tadil Ya Wasah Nah begitu Jadi Ya ukurannya Iktibarnya Seperti itu Saya kira sampai sini Nanti baru kita Kau Al-Qadim Dan seterusnya Mudah-mudahan Apa yang kita baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabban Alamin Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Auzubillahi Nasyitana Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakana Ambudu Iyakana Seta'in Ihdinas Sirata Al-Mustaqin Sirata Al-Ladzina Ana Amta Al-Layhim Ghairil Maqdun Bi Al-Layhim Wadad Dholin Rabbil Firli Wali Waliday Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdai Wabini Ammahu Yukafi Umazidah Ya Rabban Al-Lakal Alhamdul Al-Lakasyukru Kama Yumbag Mirijal Wajikal Karim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Al-Qaimi Bi Hukuk Allah Allahumma Inna Nas'aluka Ridaka Wal Jannah Rabbana Atina Pid Dunya Hasanah Wapil Akhirati Hasanah Wakina Azaban Nar Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Adamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh